Tribuners pada Rabu 31 Agustus 2022 kemarin, Manparekraf Sandiaga Salaudin Uno mengunjungi Kelurahan Tepus di Kapanewon Tepus, Gunung Kidul. Dalam kunjungannya ini, Sandiaga Uno memberikan penghargaan kepada Kelurahan Tepus, Tribuners. Sebab Kelurahan Tepus ini berhasil menembus 50 desa wisata terbaik dalam Anugrah Desa Wisata Indonesia 2022. Dilansir dari TribunJogja.com, penghargaan ini berupa prasasti yang ditandatangani langsung oleh Sandiaga Uno. Menurut Sandiaga Uno, Desa Wisata Tepus memiliki konsep paket wisata komplit, Tribuners, yakni antara alam dan juga budaya. Sandiaga Uno juga menilai bahwa ekosistem di desa wisata ini telah terbangun. Hal ini terlihat dari sejumlah fasilitas yang ada di desa wisata Tepus. Selain itu, Tepus juga memiliki berbagai produk ekonomi kreatif unggulan yang diproduksi oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, Tribuners, Sandiaga menyebut desa wisata Tepus bisa menjadi pendongkrak kesejahteraan masyarakat di Gunung Kidul. Satu di antaranya bisa memberikan peluang lapangan kerja yang lebih luas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!